Hai ikhwan sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibn Malik Pada baik ke 32 sampai ke 34 Nah disini fokus kita adalah mengkaji isim tasniah atau musana dan tanda iropnya Tentu banyak dari kita yang belum paham betul apa itu isim tasniah Nah disini kita akan bahas dengan detail Tema urutan tema kajian pada video ini yaitu definisi isim tasniah atau musana Kita tidak mungkin bisa membahas isim tasniah kalau kita tidak tahu definisinya Jadi kita harus mengenal definisinya terlebih dahulu Yang kedua adalah mulhak isim tasniah Mulhak isim tasniah juga penting untuk dibahas karena kita harus mampu membedakan Mana isim tasniah dan mana yang mulhak isim tasniah Yang ketiga kita akan membahas irop isim tasniah Nah pada bagian irop isim tasniah ini Kita akan menggunakan kitab Alfiyah Ibn Malik pada bet 32 sampai 34 Kemudian contoh isim tasniah dalam Al-Quran Nah setelah kita mengetahui definisi dan sebagainya Dan iropnya maka kita akan melihat contoh-contohnya diterapkan dalam Al-Quran Karena isim tasniah ini pasti ada dalam Al-Quran Jelas Baik langsung kita mulai Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe Agar video ini bermanfaat Definisi isim tasniah Isim tasniah didefinisikan sebagai isim yang menunjukkan makna dua Dengan tambahan huruf alif atau ya Dan nun kasro di akhir katanya Pantas untuk dipisah Dan keduanya serupa Serta dapat diatopkan satu sama lain Ini diambil dari syarah Ibnu Akil Cetakan Pustaka Salam Surabaya halaman ke-10 Nah disini kita tahu bahwasannya isim tasniah itu adalah Ada beberapa syarat Ada tiga syarat disini Syarat yang pertama adalah isim yang menunjukkan makna dua Dengan tambahan huruf alif ya Alif atau ya Dan nun kasro di akhir katanya Kemudian yang kedua Pantas untuk dipisah Bisa dipisah Kemudian yang ketiga Keduanya serupa Jadi ketika dipisah kan jadi dua tentunya Karena dia menunjukkan makna dua Ketika dipisah dia pasti dua Nah keduanya harus serupa Serta dapat diatopkan satu sama lain Ini syarat-syaratnya Mari kita contohkan Contoh isim tasniah ini adalah Zaidani Nah lafad Zaidani Artinya dua Zaid Nah Zaidani disebut sebagai isim tasniah Karena dia memenuhi syarat di atas Memenuhi definisi di atas Pertama Zaidani ini maknanya dua Dan ada tambahan alif dan nun kasro Ini ada alif dan nun kasro Zaidani Kedua Dapat dibisah keduanya menjadi Zaidun Zaidun Jadi lafad Zaidani kan dua Zaid Artinya Bisa dibisah dia Bisa ditajrit Kalau bahasa kitabnya Bisa ditajrit Menjadi Zaidun Plus Zaidun Kemudian yang ketiga Keduanya serupa dan dapat diatopkan Satu sama lain Contoh Nah disini juga bisa ditulis Nah inilah yang dimaksud Zaidani bisa dipisah menjadi Zaidun Lafadnya juga serupa Zaidun dan Zaidun Serupakan sama Dan bisa diatopkan Nah inilah disebut sebagai isim tasniah Zaidani ini disebut isim tasniah Karena memenuhi definisi di atas Ini tiga syaratnya ini Baik Kita akan masuk ke Mulhak isim tasniah Mulhak isim tasniah adalah Lafad yang mirip isim tasniah Namun tidak memenuhi Memenuhi ketiga syarat di atas Maaf jadi salah ketik ya Ini maksudnya ketiga syarat di atas Contoh Lafad isnani Lafad isnani ini Kata ini Artinya kan isnani dua ya Dua Artinya kata isnani itu dua Kata ini dapat memenuhi syarat pertama Namun tidak memenuhi syarat kedua dan ketiga Memenuhi syarat pertama Karena isnani memiliki makna dua Juga ada tambahan huruf alif dan nunkas Kasroh Maka dia merupakan isim Mirip isim tasniah Tapi dia tidak memenuhi syarat kedua dan ketiga Yaitu dapat dipisah Keduanya serupa Dan bisa diatopkan Kalau dipisahkan tidak mungkin menjadi isna Tidak mungkin menjadi isna Dan dia tidak bisa diatopkan satu sama lain Contoh Ja'isna wa'isna Tidak bisa seperti itu Maka dia termasuk mulhak isim tasniah Tapi bukan isim tasniah Dia hanya mulhak Mulhak itu artinya diserupakan Jadi diserupakan dengan isim tasniah Artinya itu Jadi istilah nahunya Mulhak isim tasniah Lalu contoh Komaroni Komaroni ini Kata ini memenuhi syarat pertama dan kedua Tapi tidak memenuhi syarat ketiga Jadi Lafad Komaroni Mohon maaf Nah Lafad Komaroni Ini Memenuhi syarat yang pertama Yaitu dia bermakna dua Dua hal Dan dia ada Tanda alif dan tanda Nunkasro Ada tambahan alif dan nunkasro Maka dia bisa disebut Mirip isim tasniah Dan dia juga Memenuhi syarat kedua Bisa dipisah Dia bisa dipisah Tapi tidak memenuhi syarat ketiga Karena ketika dipisah Lafad Kedua lafadnya tidak serupa Contoh Tata Ba'a Komaroni Saling Turut menurut Atau Saling mengikuti Komaroni Dua Komar Atau Matahari dan bulan Ketika dipisah Menjadi Tata Ba'a Komaron Wasyamsun Komaroni Dalam bahasa Arab itu Artinya adalah Bulan Dan Matahari Bulan dan matahari itu Dijamakan menjadi Komaroni Eh Ditasniakan menjadi Komaroni Jadi lafad Komaroni itu Artinya bukan dua bulan Tapi artinya Komaron Wasyamsun Komar dan Matahari Jadi Komaroni Kan dua artinya Ketika dipisah Yang satu Komaron Dan yang satu Samsun Maka disini Tidak memenuhi syarat Isim Tasniya Maka dia disebut Ulhak Isim Tasniya Jadi Ulhak Isim Tasniya itu Lafadnya Mirip Seperti Isim Tasniya Tapi tidak memenuhi Ketiga syarat Isim Tasniya Dia hanya memenuhi Satu syarat Atau dua syarat Ya jelas ya Lafadnya memang mirip Ada Komaroni Isnani Abawani Dan lain sebagainya Jika bingung Silahkan tanyakan Di kolom komentar Langsung kita menuju Ke Bait Alfiah Yaitu Iqraf Iqraf Isim Tasniya Nah Di Bait Ke 32 Sampai 34 Bilalifi Irfa'il Musanna Wakillah Iza bimut Marin Mudofan Musila Bilalifi Dengan Alif Irfa'arfa'kanlah Engkau Al-Musanna Isim Tasniya Jadi Rafa'kanlah Isim Tasniya Dengan tanda Alif Wakila Iza bimut Marin Mudofan Musila Dan Rafa'kanlah Juga Lafad Kila Dengan tanda Alif Iza Wusila Bimut Marin Mudofan Apabila Lafad Kila Disambungkan Dengan Domir Dalam Keadaan Mudof Jelas ya Jadi Rafa'kanlah Isim Tasniya Dengan Alif Dan Rafa'kanlah Kila Dengan Alif Juga Ketika Lafad Kila Disambungkan Dengan Domir Atau Diodofakan Dengan Domir Contoh Kila Huma Kila Huma Kemudian Kilta Kilta Kadha'ka Isnani Wasnatani Kilta Adapun Lafad Kilta Itu Kadha'ka Seperti Lafad Kila Isnani Wasnatani Adapun Lafad Isnani Wasnatani Dan Lafad Isnatani Itu Kabinaini Wabinataini Yajriyani Itu Yajriyani Berlaku Lafad Isnani Wasnatani Kabinaini Wabinataini Yaitu Isnani Dan Isnatani Berlaku Seperti Ibnaini Wabinataini Nah Disini Terdapat Keterangan Jelas Isnani Kan Mulhak Isim Tasniah Ibnaini Ini Isim Tasniah Asli Ini Mulhak nya Saja Kalau Isnani Mulhak Ibnaini Isim Tasniah Asli Jadi Disini Mulhak Isim Tasniah Itu Berlaku Seperti Isim Tasniah Jadi Mulhak Isim Tasniah Itu Irop Nya Sama Dengan Isim Tasniah Yaitu Ketika Rafa Dengan Alif Dan Mengganti Apa Ia Dalam Keseluruhan Dalam Keseluruhannya Isim Tasniah Al Alifah Terhadap Alif Jarron Dalam Keadaan Jer Dan Keadaan Nasob Ba'dafat Hin Kot Ulif Kot Ulifah Yang Sungguh Telah Disusun Apa Isim Tasniah Apa Ya Ya Ba'dafat Hin Setelah Fathah Jadi Ketika Jadi di B34 itu Intinya adalah Ketika Diajer dan Nasob Isim Tasniah Dan Mulhak Isim Tasniah Itu Dijerkan Dan Dinasobkan Dengan Tanda Ya Menggantikan Alif Nah Poinnya Isim Tasniah Atau Musanna Merupakan Tanda Manfuh Adalah Dengan Alif Isim Tasniah Atau Musanna Tanda Mansub Dan Majlurnya Adalah Dengan Ya Jelas Mulhak Isim Tasniah Tanda Irop Sama Dengan Isim Tasniah Jelas Ya Contoh Mulhak Isim Tasniah Adalah Lafat Kila Kilta Isnani Isnatani Lafat Kila Ini Artinya Sungguh Sungguh Dan Biasanya Didofah Kepada Apa Namanya Domism Domir Bisa Kalau Kila Untuk Mudakar Kila Huma Kila Hadaini Ini Untuk Penguat Fungsinya Taukit Contoh Kila Huma Berarti Sungguh Mereka Berdua Kiltahun Huma Ini Buat Perempuan Kalau Kiltah Kira Al-Quran Kiltal Jan Nata Ini Kiltal Jan Nata Ini Kiltah Ini Menjadi Penguat Juga Sesungguhnya Dua Surga Itu Kiltal Jan Nata Ini Dua Kebun Itu Yang Keempat Posisi Tanda Iyarab Isim Rasni Dan Mulhaq Adalah Diakhir Sebelum Nunkasroh Dan Setelah Fathah Contoh Zaidani Lihat ini Alif Disini Ada Alif Zaidani Alif Ini Merupakan Tanda Iqrop Jadi Sintas Tanda Iqrop Itu Disini Di Akhir Kata Anta Sebelum Nun Dan Setelah Fathah Jelas Ini Kalau Rafa Dia Pakai Alif Kalau Nasob Dan Jer Pakai Ya Langsung Kita Kecontoh Di Al-Quran Disini Ada Beberapa Contoh Di Al-Quran Oke Pada Ayat Pertama Lihat disini Surat Al-Baqarah 83 Nah Disini Al-Walidaini Jelas ya Al-Walidaini Walidaini Ini kan Kedua Orang tua Tapi Ketika Diterjemahkan Walidaini Ini Sebenarnya Kalau Dipisah Menjadi Abun Dan Walidun Dan Walidatun Walidun Dan Walidatun Yaitu Ayah Dan Ibu Bapak Dan Ibu Dan Ketika Ketika Kami Mengambil Janji Dari Bani Israel Yaitu Janganlah Kamu Menyembah Selain Allah Dan Berbuat Kebaikanlah Berbuat Baiklah Kepada Kedua Orang tua Nah Walidaini Kalau Dipisah Itu Wafatnya Berbeda Yaitu Walidun Dan Wa Walidatun Beda kan Walidun Sama Walidatun Berarti Dia merupakan Mulhak Isim Tasniyah Jelas ya Kemudian Ayat Kedua Al-Baqarah Ayat 102 Dua Malaikaini Malaikaini Disini artinya adalah Dua Malaikat Dua orang Malaikat Padahal Sulaiman Tidak Tidak Mengerjakan Sihir Hanya Syaitan Syaitan Yang Kafir Mengerjakan Sihir Mereka Mengajarkan Sihir Kepada Manusia Dan Apa Yang Diturunkan Kepada Dua Malaikat Dan Apa Yang Diturunkan Kepada Dua Malaikat Dua Malaikat Ini Yaitu Harut Dan Harut Dan Marut Jelas Nah Disini Kita Jelas Malaka Ini Kalau Dipisah Jadi Malakun Malakun Kayak Gini Malakun Wa Malakun Nah Dipisahkan Malakun Kemudian Malakun Lafatnya Sama Serupa Lafatnya Sama Serupa Dan Bisa Diatofkan Malakun Dua Malakun Malaikat Dan Malaikat Maka Ini Disebut Sebagai Isim Tasniah Dia Posisinya Majlur Karena Ada Ala Disini Ada Ala Ala kan Huruf Jar Kalau Dia Masuk Kedalam Isim Tasniah Maka Dia Menjadi Jar Tanda Jarnya Ya Malakaini Nah Ini Kayini Contoh Malakaini Nah Ya Disini Tanda Isim Tasniah Jelas ya Baik Kita lanjut Ketika Ketiga Surat Kof Ayat 17 Ketika Yaitu Ketika Dua Malaikat Mencatat Amal Perbuatannya Seorang Duduk Di sebelah Kanan Dan Yang Lain Di sebelah Kiri Ini Maksudnya Malaikat Mungkar Dan Malaikat Yang Di kanan Kiri Nah Al Muttalaqiyani Ini Merupakan Isim Tasniah Kenapa Karena Dia Bisa Dipisah Bisa Dipisah Muttalaqiyani Muttalaqiyani Jadi Muttalaqiyani Plus Muttalaqiyani Nah Ini Ketika Ditajrit Atau Dipisah Bisa Muncul Sama Katakan Muttalaqiyani Muttalaqiyani Maka Dia Termasuk Isim Tasniah Jelas Wa Into Ifatani Nah Dia Rovani Tadi Mohon maaf Ya Yatalak Ko Al Muttalaqiyani Rovani Menjadi Failnya Yatalak Ko Jadi Fail Dari Maka Dia Rovani Tanda Rovani Adalah Alif Jadi Kalau Kita Tulis Sini Muttalaqiyani Nah Alif 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 Yang Terakhir Alhujurat Sama Seperti Itu Wawah Alam Bisawab Nah Jika ada Pertanyaan Tentang Ini Bisa Tanyakan Di kolom komentar Cukup Sekian Dari Saya Jika ada Salah Kata Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Jangan Lupa Untuk Melanjutkan Kajian Di Selanjutnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Alamin